Musik Sekarang ini konsumsi sayur dan buah masyarakat Indonesia masih sangat rendah. Yang bisa memenuhi 400 gram sesuai anjuran WHO, itu diperkirakan hanya 10%. Awalnya ini memang KV itu pekembangannya dari kecil itu memang agak lambat ya. Jadi mungkin masuk mendekati stunting atau tingginya kurang, bibirnya kurang, makannya juga susah dari kecil. Sebenarnya konsep kegiatan desa B2SA ini adalah gambaran dari tiga aspek ketahanan pangan di desa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita akan siapkan generasi emas yang sehat, aktif, dan produktif. Caranya dengan memberikan intervensi berupa makanan yang sehat, bergisi seimbang, dan tentunya aman. Program B2SA ini memang kita akan implementasikan di seluruh Indonesia. Karena ini akan berimpak kepada masa depan generasi muda kita ke depan. Kita yang pertama ingin mendapatkan generasi manusia ke depan yang sehat, aktif, dan produktif. Yang kedua, kita harus turunkan angka stunting dari 24 kemudian ke 21 persen, kemudian besok akan menjadi 14 persen. Yang terakhir adalah kita turunkan lagi daerah rentan rawan pangan. Daerah rentan rawan pangan yang tadi saya ceritakan, tadinya 74, sekarang sudah 68, kita akan turunkan terus kabupaten kota yang memang perlu kita intervensi. Satu isi piring itu seharusnya sepertiga adalah makanan pokok atau karbohidrat. Kemudian berikutnya lagi yang sepertiganya adalah sayuran. Kalau sumber protein, ada dua. Kenapa namanya lauk dan pauk? Lauk itu sumber protein dari hewani. Yang namanya pauk itu adalah sumber protein nabati. Sepertiga karboh, sepertiga sayur, seperenam lauk pauk, yang seperenam lagi adalah buah-buahan. Dan kita menyadari bahwa sekarang ini konsumsi sayur dan buah masyarakat Indonesia masih sangat rendah. Yang bisa memenuhi 400 gram sesuai anjuran WHO, itu diperkirakan hanya 10 persen. Oleh karena itu, adanya slogan B2SA, beragam berkisi seimbang dan aman, itu menjadi sesuatu yang mudah-mudahan bisa menjadi acuan bagi masyarakat. Bahwa konsumsi sayur dan buah itu harus menjadi perhatian. Jadi kita selalu menekankan apa yang disebut dengan seribu hari pertama kehidupan. Di mana itu adalah 9 bulan di dalam kandungan, ditambah 2 tahun setelah dilahirkan. Itu adalah upaya yang ideal bisa dilakukan untuk mengatasi stunting dan dampak buruknya terhadap perkembangan otak seseorang. Jadi kalau dalam waktu 2 tahun itu bisa dilakukan intervensi dengan pendekatan pangan tadi, maka harapannya adalah yang boleh bukan hanya tinggi badan seorang anak, tetapi juga proses memburuknya perkembangan anak juga bisa dicegah. Ya, jadi ini penting sekali ditekankan bahwa gisi tidak berarti mahal. Makanan-makanan yang baik masih banyak, substitusinya masih banyak, dan kita ini termasuk negara dengan pangan-pangan lokal yang sangat-sangat banyak jenisnya. Tinggal bagaimana kita mengusahakan agar itu ketersediaannya di masyarakat. Kegiatan Desa B2SA ini dilaksanakan di lapangan, itu adalah oleh PKK, kelompok PKK. Jadi kita memilih PKK yang aktif, untuk bagaimana kemudian mereka diajarkan tentang bagaimana menyusun menu B2SA itu yang baik, yang sesuai dengan potensi yang ada di sana. Jadi jangan memaksakan menyusun menu yang pangannya tidak tersedia. Sebenarnya konsep kegiatan Desa B2SA ini adalah gambaran dari tiga aspek ketahanan pangan di desa. Jadi ada tiga komponen dalam kegiatannya, yaitu yang pertama teras pangan B2SA, komponen yang kedua yaitu adalah gerai pangan. Nah aspek yang ketiga adalah pemanfaatan rumah pangan B2SA, yang tadi aktivitasnya menyusun menu, memasak, kemudian juga membagikan kepada masyarakat. Sejauh ini, tahun lalu kami sudah memulai diawali dengan lima lokasi percontohan, kemudian kita replikasi menjadi 75 lokasi di 32 provinsi di Indonesia, dan kemudian di 2024 ini kita akan kembangkan menjadi 175 desa. Semua hasil kami, kami arahkan ke sana, sehingga nanti masyarakat bisa menikmati hasil dari kami untuk gisi keluarga mereka. Terima kasih telah menonton! Tahun kemarin kita akan mengembangkan dua desa B2SA, jadi dari progres yang ada hasilnya cukup mengembirakan, sehingga itu bisa digunakan sebagai model pengembangan desa B2SA di desa-desa yang lainnya. Tentu replikasi ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Nah, tahun ini dari Bapak Nas mengalokasikan empat lokasi desa, tentu ke depan kita berharap nanti bisa tambah di desa-desa yang lainnya, sehingga prevalensi stunting yang ada di Dij dari waktu ke waktu akan bisa turun lebih cepat. Jadi desa Belji Harjo dipilih karena merupakan salah satu desa dengan prevalensi stunting yang masih relatif tinggi di Dij begitu. Kemudian desa Jatimulyo dipilih karena memang salah satu desa yang merupakan desa rentan pangan. Kami memastikan bahwa program ini adalah program milik masyarakat. Tentu karena ini milik mereka dan dirasa kemanfaatannya bagi mereka, mereka tentu akan berusaha untuk bagaimana program ini tetap bisa berlanjut. KALURAN JATIMOYO Untuk menggerakkan B2SA ini, kita bekerja sama dengan kader, kader perempuan yang kader itu bergerak sama KWT. Di tahun pertama kami sudah memberikan makanan stunting pada anak kami 40 anak, kemudian yang lulus stunting sudah 10 anak. Kami dan warga masyarakat itu sangat antusias sekali dalam menangani ataupun bekerja sama dengan B2SA yang ada di Jatimulyong. Warga sangat senang sekali, antusias sekali dan sangat membantu pada B2SA dalam menanam sayuran, dalam menanam padi dan sebagainya sehingga pasukan yang ada di B2SA tercukupi. Peran PKK dalam ibu-ibu di Kelurahan Jatimulyo bahwa untuk mengajak ibu-ibu semua untuk menanam atau menanami kebun yang ada di sekitarnya Atau kebun yang ada di kas-kas rumah tanah desa dan untuk mengajak menghidupkan lagi KWT-KWT yang ada di pedukuan masing-masing. Kita juga mengajak ibu-ibu kalau sudah panen harus kita tanam lagi, panen kita tanam lagi. Ini karena untuk kebutuhan masyarakat juga banyak, kebutuhan anak-anak stunting juga dan kebutuhan kita sendiri. Sebelumnya kadang-kadang kita hanya mengalir ya seadanya, modal seadanya, pakan seadanya. Dengan adanya program Transparen B2SA ada support, terima kasih dari pemerintah, diberikan tambahan modal, diberikan tambahan untuk beli pakan, bahkan pengembangan kolamnya. Yang dulu nggak ada jadi satu, jadi dua, dan mungkin ke depan jadi tiga dan sebagainya. Jadi terima kasih sekali supportnya untuk kami. Semua hasil kami, kami arahkan ke sana, sehingga nanti masyarakat bisa menikmati hasil dari kami untuk gisi keluarga mereka. Nama saya ibu Serti Nengseh, saya berumur 45 tahun. Profesi saya setiap hari ibu merah tangga, sama ya itu nanam di kebun itu, sebagai ibu petani lah. Saya menanam singkong, cabai, terong, sama itu jagung. Saya memilih itu karena kebutuhan sehari-hari itu bisa dipakai, itu kalau sayuran ya buat monik. Sayuran kalau ketela itu bisa untuk buat pacitan setiap hari, setiap pagi. Dulu sebelum ada B2SA itu kami menanam hanya seadanya, belum tahu jarak tanam, belum tahu bagaimana cara memelihara, memupuk. Tapi setelah adanya B2SA ini, kami bisa tahu bagaimana cara menanam yang benar, jarak tanamnya, dan juga cara pemupukan dan pemeliharaannya. Kami kan mempunyai kelompok KWT, jadi KWT itu mempunyai 25 anggota, terus yang itu semuanya bisa setiap mau nanam, mau panen, dan semua dipanggil untuk mengerjakan itu. Setelah panen itu, kita bawa ke gerai atau ke rumah pangan juga buat itu gisi anggota. Anak-anak itu sukanya itu sayur yang kita kombinasi, seperti ada sosisnya, selama ini insya Allah kalau sosis itu kita bikin sendiri, nggak beli, jadi aman untuk anak-anak, nggak ada pengawetnya. Terima kasih telah menonton! Selamat datang di KWT, di KWT ini sudah ada rumah pangan, gerai pangan, dan teras pangan. Dan juga saya mengucapkan semoga semua ini nanti bisa bermanfaat bagi warga masyarakat B2SA. Dulu sebelum ada program B2SA warga B2SA yang kategori berisiko stunting itu ada 140. Tapi setelah ada program B2SA, sekarang sudah menurun menjadi 115 kategori stunting. Dan kalau untuk sayuran, untuk hewani kayak ayam dan macam itu, kita diual di gerai pangan, dan bekerja sama B2SA. Harganya lebih murah karena kita memang bertujuan untuk membantu masyarakat. Pengoperasionalnya kan kalau kita membeli dari petani, itu kan memang harga yang wajar. Agar masyarakat pada saat panen tidak terjadi penurunan harga, kita stabilkan oleh pemilihan dari bundes, terus nanti kita jual di sini juga tidak terlalu naik, sehingga masyarakat mampu untuk membelinya. Tidak semua titik itu menghasilkan produk yang sama, sehingga nanti bisa disatukan di sini, dan nanti bisa mendapatkan produk dari pertanian itu secara mudah. Bantuan berupa makanan untuk anak-anak itu kita ambil di B2SA ini. Jadi 40 anak itu yang ada 34 anak berisiko stunting, yang 4 itu bumil, yang 2 itu busui. Kita belanja, tidak semuanya sih, yang paling 80 persen itu belanja di gerai pangan. Setelah itu kita menyuruh ibu-ibu yang tugas, yang tugas itu datang ke rumah pangan untuk menyediakan dan memasak di balai desa ini. Anak-anak itu sukanya itu sayur yang kita, kita kombinasi seperti ada sosisnya gitu, tapi kita karena beli itu kadang anak-anak juga suka karena mungkin ada warnanya juga, tapi selama ini insya Allah kalau sosis itu kita bikin sendiri, tidak beli, jadi aman untuk anak-anak, tidak ada pengawetnya. Di rumah pangan selain kita membagikan makanan untuk PMT penerima manfaat, kita juga mensosialisasikan, agar mereka tahu di dalam satu piring itu ada beragam, bergisi, seimbang dan sehat. Setelah itu juga ada penimbangan, pengukuran, berat, apa, untuk lingkar lengan juga, lingkar kepala. 6,5 Kita memperhitungkan kebutuhan zat kisinya dalam sehari. Kalau untuk balita itu kalorinya sekitar 1.350, untuk proteinnya 20 gram, untuk lemaknya sekitar 45 gram, sama karbohidratnya sekitar 215. Kalau untuk ibu hamil, kebutuhannya usia sekitar 19-49 itu sekitar 2.150 sampai 2.250. Itu nanti ada tambahan sebesar 300 gram. Kemudian untuk proteinnya, usia 19-49 itu sekitar 60 gram. Ada penambahan mencapai 30 gram, jadi totalnya untuk ibu hamil sekitar 90 gram. Makanan tadi itu sehat, terus ada lauknya yang proteinnya bagus, terus buahnya juga ada. Mungkin kalau saya kurang dari segi bobotnya, saya kurang terus dapat gisi ini, makanan bermanfaat ini. Usia kandungan saya baru 3 bulan, terus adanya acara ini mungkin kandungan saya bisa lebih sehat, terus bermanfaat. Saya berharap adanya acara ini supaya besok kalau sudah lahiran, anak saya bisa menjadi lebih sehat dan perkembangannya tambah bagus. Perkenalkan nama saya Ibu Lucy Suniawati, usia 43 tahun. Pertanyaan pekerjaan saya sebagai ibu rumah tangga, dan perkenalkan ini anak saya, Kavi, usianya 19 bulan. Awalnya ini memang Kavi itu, pekembangannya dari kecil itu memang agak lambat ya. Jadi mungkin masuk mendekati stunting atau tingginya kurang, bibirnya kurang, makannya juga susah dari kecil. Tahun lalu sudah, sudah ikut. Ini yang kedua kalinya. Ya, terima kasih kepada Bapak Nas yang telah mengadakan kegiatan ini. Sangat bermanfaat untuk anak-anak di BGRJ yang mendekati stunting. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!